Intro Bencana longsor dan banjir bandang di kawasan kecamatan Sibulangit kebupaten Deliserdang membuat panik masyarakat Dalam rekaman video yang diterima tribunmedan.com pada minggu 30 April 2023 Tampak satu unit mobil minibus berwarna putih hanyut terbawa derasnya air di sungai desa Sembahe Mulanya tampak video seorang pria tengah merekam derasnya banjir bandang di Sembahe Lalu kamera pengarah ke lokasi lain yang menangkap detik-detik satu unit mobil terseret derasnya arus sungai Tampak dalam rekaman video lampu bagian belakang mobil yang hanyut diduga tengah menyala Belum diketahui apakah ada orang atau tidak dalam mobil yang hanyut itu Akibat banjir bandang tersebut membuat jalur Medan berastagi lumpuh total Fadli, wisatawan asal kota Medan kepada tribun Medan mengatakan Sudah sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat ia terjebak macet di kawasan Tahura pada minggu 30 April 2023 Fadli mengatakan ia mendapat kabar bahwa selain banjir bandang ada juga tebing yang longsor Saat itu, Fadli tengah di jalan pulang dengan teman-temannya hendak kembali ke kota Medan Karena terjadinya longsor dan banjir bandang di saat yang bersamaan, Fadli dan temannya pun mengaku sempat panik Kebetulan ia berada tak jauh dari lokasi longsor di kawasan sekitar Tahura dan pemandian Sidebu-Debu Secara terpisah, Kepala Pelaksana BPBD di Liserdang, Amos Karo-Karo membenarkan adanya satu unit mobil Avanza yang terbawa arus banjir bandang di Sungai Sembahe Mobil tersebut terbawa arus banjir bandang akibat parkir di pinggiran Sungai Sembahe Namun, Amos kepada tribun Medan melalui sambungan telepon menyebutkan tidak ada korban jiwa yang ikut terseret dalam mobil tersebut Amos menuturkan saat ini pihak BPBD sedang melakukan pencarian keberadaan mobil yang hanyut tersebut Amos mengungkapkan banjir bandang tersebut terjadi akibat siklus cuaca yang terjadi masih sangat ekstrim Sehingga masyarakat dihimbau untuk tidak beraktifitas di seputaran sungai